hai oke teman-teman ini stop kontak yang sudah kita modifikasi sudah jadi langsung saja kita coba jadi saya akan menyalakan ring light bisa dilihat nyalah oke teman-teman jadi langkah pertama di sini ya si stop kontak sudah saya copot ya teman-teman ini yang model kita gunakan itu dengan yang ada saklar on off nya seperti ini teman-teman jadi kenapa saya menggunakan dengan yang model saklar seperti ini karena ini areanya luas untuk nanti kita bisa gunakan jadi langkah pertama di sini saya akan potong si dudukan baut seperti yang sebelah sini sudah saya potong teman-teman kita akan potong yang satu ini oke cukup oke kemudian yang dudukan baut yang sebelah sini juga akan kita potong teman-teman seperti yang di sebelah sudah saya potong setengah sekarang kita akan potong yang sebelah sini oke teman-teman langkah selanjutnya di sini saya menyediakan kepala charger seperti ini dengan model kabel dua lubang teman-teman saya akan letakkan di sini untuk lubang kabel di sini saya akan ganti jadi saya akan menggunakan atau saya akan memasukkan kabel utamanya dari depan sini teman-teman karena di sini sangat berisiko ada powernya ini oke langkah selanjutnya di sini akan kita tandai dan akan kita lubangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian kita lubangi lagi yang satunya jadi sesuaikan dengan lubang ini teman-teman oke kurang lebih seperti ini langkah selanjutnya di sini kita kita akan menyolder ya teman-teman jadi di sini kabel power utama yang untuk charger kita akan konekkan ke sini ya teman-teman jadi jalurnya itu kita connect setelah saklar on off ini jadi dia akan berfungsi ketika kita on dan dia akan mati ketika kita off ini untuk penyolderan arus AC ini bisa kulak-kulak oke teman-teman ini sudah jadi mohon maaf untuk penyolderan saya potong jadi biar cepat jadi ini jalurnya sangat sederhana dan saya akan menikmati karena kita ambil dari power setelah saklar on off ini ya teman-teman langkah selanjutnya di sini saya akan sambung lagi kabel untuk pokok dari peleng saya akan masukkan lewat sini teman-teman sebelumnya disini saya akan lubangi dulu satu ketentuan sudah seperti ini saja ini bisa dipaham ya untuk jalurnya jadi ini untuk jalurnya itu sangat mudah kita tinggal tambahin atau kita tinggal sambung dengan menggunakan kabel dari power saklar on off ke kepala charger ini teman-teman Oke untuk grounding juga disini sudah ada sambung jangan lupa grounding untuk selalu harus kita connect untuk stop kontak seperti ini karena itu sebagai pengaman juga oke teman-teman stop kontak ini sudah jadi ya jadi ini stop kontak yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan kepala charger atau USB yang nanti kita gunakan untuk keperluan charger HP atau untuk yang lainnya teman-teman tanpa perlu kita harus nyolok kepala charger seperti ini karena saya sering mengalami kekurangan dari lubang stop kontak ini saking banyaknya kita pakai Oke langsung saja kita coba jadi disini saya akan coba menyalakan lampu ring like yang saya pakai di video ini bisa dilihat teman-teman ini ada ring like dengan menggunakan USB saya akan coba menyalakan kita bisa dilihat ini lampu powernya juga sudah nyala teman-teman mantap ini berhasil cabut mati mantap sekali teman-teman kita akan coba sekali lagi yang tadi kita coba lubang bawah sekarang saya akan mencoba lubang yang atas menyalakan salah mantap mati menyalakan mati menyalakan cabut mati oke teman-teman ini juga kita bisa gunakan untuk charger HP ya teman-teman karena ini memang dari kepala charger HP cuman mohon maaf sekali untuk video ini saya tidak bisa contoh untuk tas HP ya teman-teman karena HP saya gunakan untuk rekam video ini jadi saya contohkan hanya menggunakan ring like ini ya teman-teman ring like ini biasanya juga sama saya bisa menggunakan charger seperti ini kepala charger jadi ini fungsinya sama saja teman-teman karena ini dari charger juga hanya kita masukkan ke dalam stop kontak ini jadi kita bisa gunakan charger HP juga kalau saya ada HP lain mungkin saya akan contohkan teman-teman oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga ini video bermanfaat sampai ketemu video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih